Intro Sehubungan dengan agenda TBBS yang diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dan dalam rangka peringatan HPSN tahun 2018, maka pada 2 Februari 2018, Bupati Luwut Timur Insinyur Haji Muhammad Torik Husler telah mencanangkan agenda TBBS di Luwut Timur Agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam TBBS ini, Bupati Luwut Timur mengeluarkan surat edaran berisi instruksi kepada camat, lurah, dan kepala desa sekabupaten Luwut Timur Untuk membangun gerakan aksi bersih sampah dan lingkungan sesuai kreativitas di wilayah masing-masing Tak lupa pula meminta dukungan seluruh instansi vertikal, forum komunikasi pimpinan daerah, dunia usaha, serta komunitas pemerhati lingkungan Langkah kerja bersama ini diharap membantu percepatan terwujudnya tujuan pembangunan pengelolaan sampah Sebagaimana target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 Yaitu pengurangan timbunan sampah pada tahun 2025 mencapai 30% atau 20,9 juta ton Serta penanganan sampah mencapai 70% atau 49,9 juta ton Bersinergi dengan program CLBK atau Cinta Lingkungan Bersih dan Keren yang tengah populer di Luwut Timur TBBS berlangsung semarak Kegiatan dikemas dengan pendekatan yang berbeda sehingga peserta TBBS seolah melakukan wisata ala sampah Misalnya lomba kreasi menata kantor serta lorong menuju bersih dan keren Lomba fashion show, bling-bling atau bersih keliling bersih lingkungan CLBK go to school, CLBK with PPK dan DWP Apel pagi di calon TPA wisata edukasi Kompak nabung perdana bareng tepat di hari peduli sampah nasional 21 Februari 2018 Gerakan kebersihan serentak se-Kabupaten Luwut Timur di hari yang sama Hingga penandatanganan MOU dengan BPJS tentang program bayar iuran atau tunggakan JKN pakai sampah TBBS berlangsung dengan partisipasi tinggi dari semua kalangan Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menunjukkan komitmen kuat Luwut Timur Untuk menjadi terkemuka dalam pengelolaan sampah di 2021 Alhasil telah telaksana 209 kegiatan secara sporadis pada 11 kecamatan se-Kabupaten Luwut Timur Yang terdiri atas 94 kegiatan sosialisasi atau diseminasi dan kampanye bersih sampah 93 kegiatan gerakan kebersihan pada sarana publik dan sarana pemerintah Serta 22 kegiatan masyarakat dalam mewujudkan kota bersih Total peserta TBBS adalah 27.875 orang Dan total sampah terkelola sebanyak 16.687 kg Kami bertekad menyelesaikan persenangan sampah secara kompensi dan tetapi Mampu memberikan manfaat secara ekonomi Sehat bagi masyarakat Aman bagi lingkungan Dan dengan pendekatan yang menyenangkan sehingga masyarakat merasa enjoy Dan berfaktifasi dengan kesadaran sendiri Bersih bisa kok Salam TLDK Sukses TBBS Indonesia bersih TBBS tidak sekadar membuat Luwut Timur bersih Tetapi juga menggugah kesadaran masyarakat Tentang pentingnya komitmen dan sinergitas dalam menyelesaikan persoalan sampah